Halo semua, selamat datang di podcast Merasa Mengobrol Ramah bareng Jaksa Oke, kali ini kita kedatangan Pak Fitra yang merupakan Jaksa Dan pastinya narasumber yang keren banget untuk dapet insight seputar profesi Jaksa Langsung aja ya Pak, kita tanya-tanya Oke, sebelumnya pertanyaan pertama itu Bapak pernah gak sih mengalami pertentangan batin dalam menjalani tugas sebagai Jaksa Kayak pertentangan batin antara pengetahuan Bapak dengan hati nurani Bapak gitu Ya, apapun profesinya termasuk Jaksa pastilah itu Makanya dalam hukum itu kan ada pelajaran sosiologi Apa itu sosiologi hukum? Kan mempelajari hal-hal di luar hukum Tentang daya, adat, dan berbagai lain Sehingga dalam menjalani profesi Jaksa itu Dalam merupakan hukum itu tidak hanya hitam dan putih Tapi juga ada warna sosiologi bisa Kalau bicara pertentangan Tentu sebagai manusia Yang harus ngurusin manusia Ya pasti ada Kadang Hati nurani kita ini Tercapi Dalam tanda kutip gitu kan Kasian bener nih Contoh misalnya kita mengenai Satu kasus Main judi remi tau? Ya itu kan Sesungguhnya kan budaya yang sering dilakukan masyarakat Tapi kalau dihadapkan pada hukum ini kan salah ini Ya kalau konteksnya Pertanyaan tadi apa? Berikin dakwaannya ya Ya sesungguhnya gak ada perbedaan Dakwaan itu kan Konstruksi dari satu peristiwa pidana Bagaimana kronologinya Nah berpengaruhnya dituntutan Mereka dalam menuntut seorang terdakwa Itu kan ada hal-hal yang meringankan Ada hal yang meningkatkan Ya paling kalau di tangga tiga disitu Ya hal meringankan lebih dominan Supaya Tidak terlalu bergantung Itu aja sih Oke berarti kalau misalkan ada pertentangan Antara pengetahuan dan pertentangan batin Itu biasanya di dakwaan ya bikin konstruksinya Seperti semuanya Ya sama Cuma dituntutannya mungkin dihidupkan Dalam tuntutan Makanya kan ada hal yang meringankan Ada hal yang memberatkan Bisa jadikan kita terbawa Atau sebaliknya kita terbawa Perkara penipuan Kita terbawa ikut dengkel nih gitu Tiga kali nih Tapi kan kita juga terbetul pada aturan Untuk penipuan Maksimal empat tahun Kita kan juga gak bisa nuntut di luar aturan itu Ini paling Tadi yang memperberat di Lebih dominan sehingga ancaman maksimal diterangkan Sebenarnya ketika Banyak hal yang meringankan Ya tentu Tuntutannya Lebih mengarah ke minimalnya Berarti dalam mengarah si pertentangan batin itu Lebih ke dituntutannya ya Dituntutan Dituntutan berarti bikinnya tuh gak semata-mata Sesuai dengan hukum aja Tapi juga kayak Hati nurani Makanya ada sosial hukum Cuma kan sekarang perkembangan hukum Yang terkini Itu kan diakomodir tuh Di penyelesaian perkara Di luar Peradilan Peradilan Tapi sejauh yang saya tahu Baru yang peradilan anak Diversifikasi itu Iya Itu yang sudah kemudian Ada normanya Di undang-undang Tapi Kebijakan Penuntutan di Jaksa Agung Baru ini kan Ada itu Keadilan restoratif justice itu Kemudian Jaksa Diberikan ruang Diskresi Untuk tidak menyidankan perkara kepengadilan Dan Menyelesaikan Dengan cara kekeluargaan Bagaimana caranya Mendamaikan Antara Pihak korban Dengan pihak pelaku Artinya Lebih Manfaat Di sesengah seradami Daripada di bawah Polisi Ini kan salah satu Terbusan Dari kekakuan hukum Nah Oke Kalau misalkan yang tadi Yang dari restoratif justice itu Berarti sudah ada penyidikan gitu ya Dari pihak kepolisian Sudah Sudah ada penyidikan Kemudian diskresi di Jaksa Untuk tidak membawa perkara itu Ke pemerintahan Berarti disitu bisa bermain batinnya hati nurani Artinya disitu salah satu hati nurani yang dipergunakan Sehingga kasus-kasus seperti yang pernah hibut Tentu kalau kalian masih tahu Kasus Bah Lain-lain itu Sekarang ada ruang Dulu bisa jadi kemudian Jaksanya enggak berani Karena emang ada ruang Sehingga Apa Tetap diproses Padahal sesungguhnya kalau secara teori hukumnya ada itu Tapi kan dalam proses penegahan hukum kan ada sistem Yang kita Ya harus mengikuti Ini aturan dan sesungguhnya Gitu Pak Oke terima kasih Pak Kalau boleh tahu terakhir ini yang Diskresi Jaksa itu yang terkena transfer Perjetis baru mulai tahun kapan Pak? Ya setahun terakhir ini kan Oh 2021 ya Ya 2021 sudah ada peraturan Jaksa Memang belum semua perkara Tentu sudah ada kata-tentu Perkara-perkara terkutu Yang bisa Jaksa mengambil langkah Penelesaian perkara di luar sidang Kalau di luar negeri itu sudah ada JPA istrinya kan Jadi tidak semua perkara Harus Perkara pidana ya kita bicara ya Tidak harus diselesaikan di Pengadilan Oke Terima kasih Pak Fitra Atas jawaban dari pertanyaannya Nanti kita bakal balik lagi Di podcast kedua Merasa Jangan kemana-mana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih